Pakai alat ini bisa digunakan untuk menangkap sinyal wifi dan kemudian bisa dipamcarkan kembali dengan jaringan yang berbeda dari sumber internet utama. Ini adalah salah satu router outdoor dari TP-Link, yaitu dengan tipe CPE220. Router ini memiliki spesifikasi yaitu menggunakan jaringan 2,4 GHz, 12 dbi, 2x2, dual polarized directional MIMO antenna, memory 64 MB RAM dan 8 MB Flash, prosesor Qualcomm Atheros 56 MHz CPU. Dan untuk interface yang ada pada router, yaitu ada satu ethernet port LAN kosong yang sudah support dengan POI-IN, ada satu ethernet port LAN. Ada satu grounding terminal, dan ada reset button. Kali ini saya akan mencoba menggunakan router ini sebagai penangkap sinyal wifi dan dipancarkan kembali dengan jaringan yang baru, yaitu dengan mode AP Client Router atau WI-ISP. Sebelum melakukan konfigurasi router, kita bisa pasang terlebih dahulu untuk adapter router. Ada dua port pada adapter router. Pertama ada port POE. Port ini digunakan untuk terhubung ke router TP-Link, karena digunakan untuk menyalakan router. Yang kedua ada port LAN. Port ini digunakan untuk terhubung ke sumber internet utama jika menggunakan koneksi kabel atau ke laptop komputer untuk melakukan konfigurasi router. Untuk konfigurasi router, bisa menggunakan koneksi kabel atau jaringan wifi. Langkah awal konfigurasi router, setting alamat IP address pada komputer, misalnya dengan alamat IP address 192.168.0.1. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, akses ke router TP-Link dengan alamat IP address 192.168.0.254. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, login ke router TP-Link, yaitu dengan username admin, password admin, region, dan juga bahasa yang digunakan. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, ubah data untuk username dan password yang baru, yang nantinya digunakan untuk login ulang ke router. Ini adalah halaman dashboard dari router TP-Link CP-E220. Di sini ada beberapa menu router yang bisa digunakan untuk manajemen router, seperti menu quick setup, menu status, menu network, menu wireless, menu management, dan menu system. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, pilih menu quick setup untuk merubah konfigurasi router. Pada halaman ini, karena router akan difungsikan untuk menangkap sinyal wifi, kemudian dipancarkan kembali, di sini bisa pilih AP Client Router atau WISP. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, yaitu One Connection Type. Ada beberapa jenis koneksi router yang bisa digunakan, yaitu ada PPPoE, ada Dynamic IP, dan ada Static IP. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, yaitu Wireless Client Setting. Di sini kita bisa menghubungkan ke sumber wifi yang akan ditangkap. Akan ada banyak-banyak wifi yang terdeteksi pada router, kita bisa pilih salah satu wifi yang akan ditangkap. Selanjutnya, masukkan password wifi dari sumber internet yang ditangkap pada kolom PSK Password. Untuk langkah konfigurasi selanjutnya, yaitu Wireless API Setting. Di sini kita bisa merubah untuk nama wifi yang digunakan pada router, kita bisa juga memberikan password pada wifi. Sampai di sini, untuk konfigurasi router TP-Link sudah selesai, dan bisa langsung digunakan untuk menangkap sinyal wifi, dan kemudian bisa dipamcarkan kembali dengan jaringan yang berbeda dari sumber internet utama.